Saat ini, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa? Apa itu? Pisa aku kan finishnya Desember tahun 10 Terus aku di keluar tanggal 19 Itu hari terakhirnya tanggal 10 atau gimana? Tapi gak paham aku sayang Maksudnya kan gini Aku finish Pisanya kan tanggal 10 Desember Terus sama majikan aku disuruh keluar tanggal 19 19 tanggal? Tanggal November November? Kamu sudah dapat majikan belum? Belum, yang kemarin itu aku situ Oh sebentar 10 Desember 19 kemarin sudah keluar kamu ya? Iya 19, saya ini tanggal viral Saya ini 29 Berarti kamu cuma punya 10 hari 19 Oh Hari terakhirnya sama 10 ya? Sebentar-sebentar Nah, tak hitungnya dikit Lo keliru aku kok Sangolah semetuh Tanggal lorun tak kan? Tanggal lorun? Berarti tanggal lorun terakhir Bukan tanggal 10 Bukan tanggal 10 Bukan tanggal 10 Bukan tanggal 10 kan hari terakhir Tidak bisa Tapi kan kamu keluar lebih awal Bukan koko Thomas? Berarti koko Thomas? Lihatnya nanti Bukan majikan? Lalu Kemarin gak aku sih Tidak mau misi ini Ngerti Tapi berarti koko Aku bisa Tidak mau misi ini Ini kamu gak teka Dekan garun Dek lali Paranono Labraan koko Iya Oke Oke Gak tengok Koko Soalnya koko ada majikan Teko hari ini Oke Oke Sekali lagi Buat teman-teman ini ya Selalu Lihat Kapan kamu keluar Kamu cuma punya Waktu 14 hari Jadi kalau Divisamu tanggal 10 Dan kamu dikeluarkan tangan 19 Berarti Buvisamu bukan habis Tanggal 10 Bulan 12 Lombak ya Perhatikan Perhatikan dan dengarkan Sekali lagi Sangat jelas sekali Kamu finish kontrak Panggal 10 Desember 2023 Oke Jadi kalau kamu keluar Waduh ini Ini ilmu yang harus kalian Harus kalian Fahami ya Jadi kalau kalian Habis tanggal 10 Desember 2023 Tapi majikan Mengeluarkan kamu Tanggal 19 November 2023 Kapan hari terakhirmu Ingat Kapan hari terakhirmu Hari terakhirmu adalah Dimulai dari Tanggal 20 Tanggal 20 Desember 20 November Sampai Sebentar 20 November Sampai Oke 20 November Sampai Tanggal 3 Jadi jangan pas Di hari terakhir Jadi tanggal 3 Desember itu Udah hari terakhirmu Bukan tanggal Tanggal 10 Desember Misalnya akan berakhir Di tanggal 10 Ini perhatikan Ini sering kali terjadi Dan Jika visa terakhirmu Adalah tanggal 10 Desember Dan kamu dikeluarkan Tanggal 10 Desember Apakah kamu masih punya 14 hari? Tidak Tidak Kamu tidak punya 14 hari Jadi kalau kamu habis Tanggal 10 Desember Dikeluarkan tanggal 10 Desember Apakah kamu punya 14 hari? Tidak Kamu tidak punya 14 hari Jadi tanggal tersebut Hari terakhir kamu Tapi Jika kamu Sudah punya majikan Sudah diproses Agent Itu tidak apa-apa Tidak perlu Extend Auto Auto Extend already Oh ya auto Extend already Dia secara Langsung Bisa tinggal di Hongkong Sambil menunggu Visa baru Datang Jadi Perhatikan ini ya Kalau Visamu habis Tanggal 10 Desember Kamu keluar Tanggal 20 November Kamu itu Visanya Habisnya Tanggal 3 Desember Tapi Jika habismu Tanggal 10 Desember Dan kamu Keluar Tanggal 10 Desember Visamu itu Ada habis Kecuali Kamu sudah Apply visa Majikan baru Di imigrasi Ya Bisa dipahami Sampai disini ya Jadi Sebaiknya nih Kalau kalian Sebelum finish kontrak Di hari terakhir Seminggu sebelumnya Harus keluar Atau Bulan sebelumnya Kamu sudah punya Majikan baru Jadi kamu On June Jadi visa itu Tidak bisa keluar Visa baru itu Tidak bisa keluar Tanpa Pemutusan Visa yang lama Ini diperhatikan ya Teman-teman ya Jadi sekali lagi Buat teman-teman Ini sering kali terjadi Sering kali terjadi Dan Kalian selalu Menanyakan Miss June Ternyata Business agent Kenapa kalian Tidak bersyukur nih Anak saya sendiri Bisa membantu Kalian memproses Jadi waktu-waktu Ada masalah Dia bisa Berbisnis Ya Saya pribadi sih Tidak menyalahkan Orang yang Memang tidak Menyukai saya Saya tidak bisa Menghentikan orang-orang Yang tidak suka Sama saya Tapi sekali lagi nih Dengan adanya Coco Thomas Membuka agent sendiri Artinya adalah Dia ingin Open Apakah Di agent Coco Thomas itu 100% Majikannya baik Tidak Saya tidak bisa Jamin diri saya Sendiri baik Jadi saya tidak bisa Menjamin Thomas adalah baik Tapi dia Saat ini Lagi belajar Untuk menjadi baik Dia saat ini Belajar bagaimana Bisa baik Ya teman-teman ya Jadi Tolong Difahami ya Kalaupun di luar sana Ada yang bilang Seperti ini Seperti itu Saya tidak masalah kok Karena Kalian Ada 10 orang nih Tidak semuanya Bisa dapat Majikan dari Coco Thomas Ya tergantung juga Dari rejeki Benar gak sih Jadi kalau Rejekinya sama Coco Thomas Ya dia dapat Majikan dari Coco Thomas Sebentar ya Seperti hari ini Ada salah satu Mbaknya yang sudah Umur 50 Lebih Di interminit Majikan Dan dapat Majikan baru Kan syukur Padahal dia posisi Di interminit Umur 50 tahun Lebih Dan dia Saat di interminit Hari pertama Datang Kita sudah gak bisa Carikan majikan Coco Thomas Waduh Kayaknya gak bisa nih Tapi Coco Thomas Semangat sekali Mencarikan majikan Dan dia mendapatkan Loh yang muda Gak dapat Yang tua Dapat Ya lo rejeki Ini wong tua Wong tua Ini masih tetap Punya rejeki Semua manusia Yang hidup Dan masih Bernafas Pasti Punya rejekinya Masing-masing Tidak akan Bisa ditukar Ya jadi Buat teman-teman Tetap semangat aja Umur Hanyalah angka Bagi saya Dan saat kalian Di interminit Atau break Ya tetap semangat aja Lakukan yang terbaik Dan Miss Yuni Tidak bisa merasakan Bagaimana perasaan kalian Saat ada di rumah Majikan Saya tidak tahu Tapi yang saya tahu Kamu harus tetap semangat Kamu harus tetap semangat Agar kamu sukses Dan saat kamu sukses Bukan saya yang merasakan Bukan saya yang tahu Kalian yang tahu Dan saat ini Saat kalian terpuruk Saat ini Saat kalian kecewa Dengan majikan Saya pribadi Cuma hanya bisa Menguatkan Memberikan semangat Memberikan kekuatan Memberikan dorongan Agar kalian Tetap bertahan Melalui proses-proses Yang ada Tapi jika kalian Mengatakan Miss Yuni Tidak tahu Bagaimana penderitaannya Jadi pembantu Miss Yuni Cuma bisa ngomong Dan ngonteng Tapi Miss Yuni Tidak bisa merasakan Apa yang kami rasakan Iya Pastinya Karena sekali lagi Apa yang kalian rasakan Belum tentu saya merasakan Apa yang ada pikirkan Belum tentu saya memikirkan Karena itu Penguatan mental itu Ada pada diri kita sendiri Dan khususnya Buat keluarga yang ada Di Indonesia Saya selalu bilang Berikan kami Impus-impus Cinta kasih Kasih sayang Dan waktu Ini khusus Buat keluarga yang ada Di Indonesia Saya selalu katakan Berikan kami Impus cinta Berikan kami Impus kasih sayang Agar kami mampu Bertahan di Hong Kong Sini Karena Jika impus itu Sudah digantikan Orang lain Jika impus itu Sudah diambil oleh Garangan Maka Penderitaan kami Yang ada di Luar negeri Itu akan terasa Sangat-sangat sakit Sekali Jadi sangat menyedihkan Sekali Jadi sekali lagi Dalam hal ini Saya sangat-sangat Ingin mengatakan Buat semua keluarga Yang ada di Indonesia Semangat Dan gunakan Uang kami Secara lebih baik lagi Berikan kami Rasa cinta Kasih Dan Sayang yang lebih lagi Agar kami Mampu bertahan Di negeri beton ini Tidak mudah Bagi kami Untuk merasakan Segala hal Polemik-polemik Yang ada Baik dari majikan Dari agent Dari teman Bahkan dari Sekeliling Lingkungan Internet Bahkan apa yang Kita lihat Itu akan menjadikan Pikiran kita Kadang-kadang Kebanteran Jadi sekali lagi Terima kasih Yang sudah hadir Hari ini Memang agak telat Mungkin suatu saat Antara jam 10 Sampai jam 11 Itu jam-jam live saya Jadi Saya akan mencoba Tetap di jam 10 Jika di jam 10 Tidak bisa Kembali lagi Di jam 11 Dan Saya sangat senang Sekali Selalu bisa hadir Menyapa kalian Mengaksen kalian Memberikan Impus-impus cinta Pada kalian Sambil Membengokkan Nama-nama kalian Saya pribadi Sangat senang Sekali Cita-citanya Itu dulu Jadi guru Tapi kok lambinin Jomber-jomber Ternyata Inilah Fasilitas yang Diberikan oleh Tuhan Jadi Saya tidak Tidak pernah Kenal Youtube Tiba-tiba Bisa bermain Youtube Dengan lebih 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 baik lagi Jadi Ini semua Karena kalian Dan Hari ini Saya ada di Posisi seperti ini Itu bukan Karena saya Pribadi Itu bukan Karena saya Itu semua Karena kalian Yang selalu Nonton saya Yang selalu Ngeser Sama saya Jadi Sampai hari ini Saya ada Di posisi ini Bukan Karena Kekuatan Saya pribadi Itu semua Berkat doa-doa Kalian Jadi Naiknya saya Atau Jatuhnya saya Itu juga Karena berkat Doa kalian Dan Selebihnya Saya hanya Mencoba Di luar sana Begitu banyak Youtuber-youtuber Yang lebih hebat Dari saya Yang lebih kuat Daripada saya Tapi Kebetulan Youtube saya Yang paling diminatin Karena Rasanya Kayak nano-nano Ada asem Ada pedes Ada Nyengah Ada Menyakiti Dan pokoknya Semuanya Semuanya ada Di sini Dan bertumpuk-tumpuk Di sini Dan Sekali lagi Buat teman-teman Buat teman-teman Saya ucapkan Saya Saya katakan Terima kasih Sekali Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Buat Kalian Semua Tetap Semangat Bantu Saya Doa Desember Ini Saya Akan pulang Karena Meme tidak bisa Datang ke Hongkong Dia sudah Disenenin Dan dimarahi Sama gurunya Tidak Tidak boleh Minta Libur Terlalu Lama Dan Berkat Tuhan Selalu Mengalir Atas hidup Kita Atas Syukur Kita Atas Nikmat Yang diberikan Oleh Tuhan Dan Saya selalu Berdoa Buat Semua Makhluk hidup Yang ada Di dunia Ini Baik Yang nampak Ataupun Yang tidak Nampak Baik Yang baik Ataupun Yang buruk Sebagi Semua Bagi Seluruh Makhluk hidup Yang di dunia Ini Baik Yang nampak Dan tidak Nampak Agar Selalu Bahagia Jika Kita Semua Bahagia Maka Kita Akan Dihindarkan Dari Rasa Cemburu Kita Akan Dihindarkan Dari Rasa Sakit Hati Kita Akan Dihindarkan Dari Rasa Was-was Apa Yang terjadi Hari Ini Karena Kemarin Tapi Apa Yang terjadi Di masa Depan Itu Karena Hari Ini Itu Sampai Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semoga Semua Makhluk Hidup Bahagia Dan Sampai Ketemu Lagi